Bagaimana peran Amerika Serikat dan CIA dalam peristiwa G30 SPKI? Dilansir dari Merdeka.com ditulis oleh Mutia Anggreni CIA, badan intelijen Amerika, disebut memiliki andir dalam peristiwa tragedi berdarah 1965 Dugaan ini menguat usai CIA memberikan sejumlah respon berbeda yang kerap berlawanan dengan rezim Soekarno CIA membuka banyak dokumen tragedi 1965 Namun sayang masih banyak hal yang tak terungkap Sejumlah tulusan penting di Stabilo Putih sehingga tak mampu memberikan cukup informasi guna menjawab teka-teki peristiwa yang menumpahkan banyak darah di Indonesia itu Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang menjadi target operasi CIA Keputusan besar ini diambil karena Presiden Soekarno dianggap terlalu memegang idealisme kekirian Hal ini terbukti saat pilot Amerika Serikat terungkap usai ditembak jatuh tak kalah tengah mendukung strategi pasukan pemberontak PRRisi Permestang Alhasil, peristiwa tersebut membuat CIA menarik diri dari segala keterlibatan di Indonesia secara kasat mata Dalam buku membongkar kegagalan CIA spionase amatiran sebuah negara adidaya karyatibwener terbitan Gramedia CIA disebut lebih memilih untuk bermain perannya di balik meja negosiasi Berkat Adam Malik, Mayor General Soeharto yang tengah mendapat mandat semakin antusias untuk memberantas PKI Hingga ke seluruh pelosok negeri lantaran mendapat sejumlah bantuan Bantuan pertama yang digelontorkan berupa 14 unit alat komunikasi yang memudahkan pemerintah untuk menumpas habis komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang diserahkan langsung kepada Soeharto oleh Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green Tak hanya itu, CIA memberikan sejumlah bantuan berupa obat-obatan yang diserahkan kepada TNI Angkatan Darat senilai 500 ribu dolar Amerika Green juga berusaha meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat untuk kembali memberikan dana sejumlah 10 ribu dolar yang akan diserahkan melalui Adam Malik Tak lama berselang, CIA menyadari bantuan ini telah memakan banyak korban jiwa di Indonesia Dari laporan yang diterima oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, jumlah korban diperkirakan mencapai 300 ribu hingga 400 ribu jiwa Namun angka tersebut lalu digenapi menjadi 500 ribu atas inisiatif Amerika sendiri Hal tersebut diakui secara terang-terangan oleh Green dalam sebuah rapat rahasia Komite Hubungan Luar Negeri Senat Saya kira kita harus menaikkan taksiran tersebut, barangkali mendekati angka 500 ribu Tentu saja, tak ada yang tahu pasti, kita hanya menilainya berdasarkan keadaan semua desa yang telah menjadi sepi Ungkapnya dalam sebuah kesaksian yang menyatakan deklasifikasi pada Maret 2007 Selain itu Green juga menyatakan bahwa CIA tak terlibat secara langsung dalam peristiwa G30 SPKI Dia menyatakan CIA hanya merupakan pihak yang menunggangi ombak yang muncul sesaat setelah upaya kudeta 31 September 1965 dilaksanakan Kami tidak menciptakan ombak itu, kami hanya menunggangi ombak-ombak itu ke pantainya Hal tersebut semakin membuat jelas bahwa CIA memanfaatkan tragedi penculikan Anam General pada tanggal 30 September, Dewa Pimpinan Letkol Untung dan Langkah Soeharto untuk menumpas kekuatan komunis Indonesia Weiner menulis bahwa tindakan CIA tersebut telah menjurumuskan Indonesia ke dalam rezim ditaktor bernama Orde Baru Terima kasih telah menonton!